KTP Sakti ini merupakan suatu inovasi, tidak hanya dalam pelayanan publik tetapi berbasis pada satu data. Sehingga kita rakyat Indonesia akan bangga dengan KTP-nya, karena disini seluruh Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Kartu Kuliah, PKH, satu rumah tangga miskin, satu sarjana, semua diintegrasikan dalam KTP Sakti. Maka setiap door-to-door, katakan KTP Sakti dari Pak Ganjar Mahfud, mengangkat KTP, identitas nasional kita menjadi kebanggaan, yang menjadi pusat pelayanan publik dengan digitalisasi, itu merupakan suatu gerak cepat di dalam mewujudkan Indonesia unggul, bantuannya nanti akan tepat sasaran, dan dengan single data kita akan mempercepat kemajuan Indonesia raya kita. Di dalam materi tentang HAM itu sangat jelas, basisnya dari ideologi Pancasila, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila kerakyatan, sila menyelesaikan masalah dengan demokrasi, bukan dengan kekerasan. Maka jangan sampai Republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada pasangan calon yang tidak memasukkan terkait HAM ini di dalam programnya. Pak Ganjar Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya, karena memang nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi, itu bagian dari komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu, karena masa lalu. Ketika saya bertanya dengan pengurus anak ranting, saya tanya, bagaimana dengan Pak Prabowo gojekannya? Wah Pak, itu mah untuk membuktikan bahwa beliau memang bukan Pak Jokowi. Itu jawaban dari anak ranting PD Perjuangan. Sehingga gojek-gojekan dengan gemoy itu justru untuk mengaburkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti belusukan, itu memang tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka ditampilkan seperti itu.